Baik, pemirsa Bangkapos, kejadian hari minggu kemarin, empat nyawa melayang. Dan saya sedang berada di Sat Lantas, tepunya di unit Laka, Polos Bangka Tengah, dan kita akan melihat betul apa yang terjadi dan bagaimana suasana terkini atau situasi dari mobil, minibus, grand mag, dan juga motor aerob, korban tabrakan maut kemarin. Ikutin saya. Terima kasih, kami dari Sat Lantas, Polos Bangka Tengah, saya selaku kasih lantas, menyampaikan bahwa benar telah terjadi Laka Lantas pada hari minggu, tanggal 25 Februari 2024, diperkirakan sekitar pukul 18.20 WIB, tempatnya itu di Jalan Raya, Desa Kurau, Kecamatan Kurau Timur, Kecamatan Kobak, Kabupaten Bangka Tengah. Ya, kecelakaan itu antara sepeda motor, aerob, dan mobil grand mag, pada saat kejadian itu, mobil, mobil grand mag, kejadian itu, kejadian itu pukul 18.20 WIB, lebih kurang maghrib lah. Nah, jadi, mobil dari arah kurau, mau menuju ke Kobak, sedangkan sepeda motor, aerob, nah itu dari arah Kobak, mau pulang menuju ke Pangkal Pinang. Yang di aerob ini, suami istri, dan dua orang anak, yang di mobil grand mag, pada saat itu, hanya satu orang saja, yaitu pengemudi. Nah, jadi pada saat mobil itu, dari arah kurau, mobil dengan kecepatan tinggi, dan sudah mengetahui, Jadi, keadaan waktu itu hujan lebat, si supir masih menambah kecepatan dia, dengan alasan, mau memperbagi kabel, ada panggilan tugas, mau memperbagi kabel di Kobak ini. Karena, mereka sebagai pekerja di ikonet, di ikonet, posisi mereka, waktu itu stay-nya di Kobak. Nah, jadi, dari Kobak. Kalau yang motor, dari arah Kobak, mau menuju ke Pangkal Pinang. Yang suami istri ini, berikut dua orang anaknya, baru menghadiri, ulang tahun keluarga mereka di Kobak. Jadi, mereka mau pulang, mau kembali ke Pangkal Pinang. Informasi ini yang kita dapat, ya pertama, dari mobil, Itu dari si supir, keterangan dari si supir, yang sudah kita ambil keterangan. Ceritanya kayak begitu. Dan dari ini, yang motor, suami istri dan berikut dua orang anaknya, Itu dari keluarga, keluarga besar mereka, yang sudah kita ambil keterangan, ya. Ceritanya demikian, informasi yang kita dapat. Jadi, dari pengendara sepeda motor, meninggal dunia, di tempat tiga, dan satu lagi anaknya, sempat dirawat di rumah sakit Pratama, yang di desa Namang. Tapi, dari ceritasi supir, mobil itu sudah kesempatan tinggi, karena dia mau mengejar waktu. Kehilang kesimbangan, membuang. Membuang, membuang, setir ke kanan, Nentam, nabrak, siring, atau got. Balik lagi, rupanya ada motor aerok tadi, yang dikendarai oleh suami istri dan berikut anaknya. Jadi, sepeda motor itu, nentam mobil. Gitu cerita. Kronologis yang kita dapat, Baik dari olah TKP, Maupun dari keterangan-keterangan dari para saksi dan si supir. Kalau kita menanisakan, ini hanya human error. Jadi, si supir masih belum cakep, Atau belum bisa menguasai, Untuk membawa kendaraan. Nah, si supir ini mungkin mengejar waktu, Mau ada kegiatan mereka memasang kabel, Informasi dari si supir, Dan juga dari pengurus e-connect tersebut, Merencana mereka memasang kabel, Atau ada kabel putus, Mereka mau mengejar waktu di situ. Jadi, kalau permasalahan kesalahan ini adalah human error. Karena human error. Kalau si supir, Setelah kita di HP, ada interogasi, Soal kegiatan itu, Itu tidak memiliki SIM. Nah, berarti, Kalau tidak memiliki SIM, Tidak, belum cakep, Atau belum, Waktunya, Untuk, Mengendarai mobil. Apalagi dalam keadaan cepat, Kecepatan tinggi dan hujan. Berarti dia, Belum bisa menguasai, Kendaraan tersebut. Jadi, ini mobil yang, Yang Grand Mag itu? Yang Grand Mag itu. Oke. Boleh digambarkan, Pak, Situasi dari mobil ini sendiri? Ya, posisi mobil itu sendiri ya, Ini benturannya dengan, Dengan sepeda motor, Aerox. Jadi, setelah dia, Membuang, Dia banting ke, Buang kanan? Buang ke kanan. Balik lagi, Baru, Kena hitam motor. Oke. Di, Hitam motor. Jadi, sampai rusak begini, Sampai, Sisi apa, Kuda, Siku, Sipu, Sampai, Lepas. Ini mungkin akibat benturan, Dengan apa, Siring. Dan terlihat, Situas, Suasananya, Bu, Maksud saya, Bukan suasananya, Tapi, Kondisi dari mobil ini, Parah sekali. Kelihat, Terlihatan, Bannya pun hampir lepas ya Pak? Berlepas ya. Hampir empatnya, Atau sisi sebelah kiri saja? Sisi itu saja. Sebelah, Kanan juga ya? Kiri. Sebelah kiri ya Pak? Sebelah kiri. Hmm. Himbauan dari kami, Kami sebagai, Kesat lantas, Pores Bangka Tengah, Menghimbau, Kepada seluruh, Masyarakat pengguna jalan, Khususnya, Melintasi wilayah hukum, Bangka Tengah ini, Dari arah Bangkal Pinang, Sampai ke Tubuali, Karena ini adalah jalan nasional, Jalan itu, Lebar, Dan, Terk banyak, Terk lurus, Kami menghimbau, Kedua masyarakat, Supaya berhati-hati, Ya, Berhati-hati, Dan turutilah, Aturan, Aturan berlintas, Yang baik, Dan benar, Kita, Menghimbau, Sekali lagi, Mari, Jangan jadi korban, Laka lantas, Yang berikutnya, Cukup, Sudah, Ada korban, Jangan kita tambah lagi, Mari kita sayangi, Keluarga kita, Dan nyawa kita, Terima kasih, Terima kasih,